Dan ternyata memang ada ayatnya kalau Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan Belum pernah ada yang melakukan penelitian seperti ini Baik itu Christian Prince ataupun Mu'ala Prince juga saya rasa belum Bagi saudara-saudara yang gak siap menerima kebenaran dari kitab Anda Bisa stop video ini, tinggalkan jangan lanjut tonton video ini Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Natalia Iryani Dalam episode saya yang terakhir ini, kisah mu'alab saya Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah SWT Karena rahmatnya, karena kasih sayangnya Kita masih bisa bertemu lagi pada kesempatan ini Walaupun hanya dalam media sosial Kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat Tak lupa, marilah kita panjatkan juga Salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Yang karenanya Kita telah dipertemukan dengan cahaya kebenaran Yaitu agama Islam Pada kesempatan kali ini Saya akan menyelesaikan cerita saya Tentang perjalanan dari saya agama Kristen Memilih menjadi agama Islam Jadi memang berat rasanya buat saya untuk melewati ini semua Karena memang keluarga saya yang sangat taat terhadap gereja Untuk keseharian saya yang saya selalu dikontrol Apakah saya sudah membaca kitab suci Mulai pagi hingga malam Apakah saya sudah berdoa Meminta apapun yang akan saya kerjakan pada setiap hari itu Nah jadi Betul-betul disitu Saya selalu dikuatkan oleh kedua orang tua saya Untuk menjadi Kristen yang taat Tapi saya yakin Bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya Adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan Dan bila saya mencari kebenaran itu Tentunya dari kitab suci yang berasal dari Tuhan Maka saya pun akan menemukan kebenaran yang sejati Di video kali ini Khususnya saya dedikasikan kepada kedua orang tua saya Khususnya untuk papa saya Karena saya tahu Bila saya menjelaskan ini semua secara langsung kepada papa saya Gak akan mungkin bisa saya menjelaskan ini semua Karena tentunya Saya akan lebih banyak menjadi pendengar Ya tentu saja Karena sebagai seorang anak Saya gak mungkin memotong perkataan papa saya Meskipun Yang saya sampaikan itu 100% dalilnya dari Alkitab Jadi Buat papa saya Tolong pak Jangan Tolak kebenaran Dan Saya mohon Papa Tolong terima Apa yang Injil katakan kepada papa Seperti Yang tertulis di Matius 6 ayat 33 Disitu disebutkan Tetapi Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Begitu juga di Amsal 21 Ayat 21 Siapa mengejar kebenaran dan kasih Akan memperoleh kehidupan Kebenaran dan kehormatan Dari Matius 6 Ayat yang ketiga puluh tiga Kita diperintahkan terlebih dahulu Untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Dari mana kita bisa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Apakah kita mencari di gereja Pendeta Atau di dalam Injil Kalau saya memilih di Injil Jadi Gereja yang harus menyesuaikan Injil Dan pendeta pun harus menyesuaikan Injil Jangan sampai Injil yang menyesuaikan gereja Apalagi Injil yang menyesuaikan dengan pendeta Proses saya mencari kebenaran melalui Injil Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya Kisah Mu'alaf 1, 2, dan 3 Ya sampai-sampai Saat itu Saya itu nangis Dan saya pun berdoa Ya memang Saat itu saya sebenarnya Sudah menemukan kebenaran Saya tahu bahwa Tuhan itu hanya satu Tuhan semesta alam ini hanya satu Yang harus disembah Tapi yang saya Bingung itu Yang saya gak tahu itu Tuhan mana yang harus saya sembah Apakah Tuhan yang selama ini saya sembah itu Sudah benar Atau Saya sudah menyembah Tuhan yang salah Dalam tangis dan doa Disitu saya bilang Tuhan Maafkanlah keraguanku Karena sekarang aku gak tahu Tuhan yang mana yang harus aku sembah Tuhan yang harus aku sembah Bila selama ini Aku salah menghambakan diri Sesungguhnya Aku sedang menghambakan diriku Kepada Tuhan yang layak aku sembah Yaitu Tuhan semesta alam Maka Apabila aku salah menghambakan diri selama ini Maka tunjukkanlah kebenarannya Nah Selama ini aku nyari kata Yesus adalah Tuhan Itu aja aku gak nemu Apalagi pake kata-kata sembahlah aku Gak nemu sampai sekarang Nah ternyata Saat aku ragu Papaku tanpa basa-basi Langsung nyodorin Yohanes 13 ayat 13 Nih baca Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang akulah guru dan Tuhan Nah aku langsung shock dan kaget banget tentunya ya saat itu Karena yang aku pikir Setelah aku baca kayaknya gak ada kata-kata itu Ternyata papaku nunjukin itu Dan ternyata memang ada ayatnya Kalau Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan Selama ini Yang aku nemu di Alkitab Itu kan kata-katanya Tuhan kita itu Allah Tuhan itu Esa Dia yang memutus aku Dan dia lebih besar dari aku Ya aku sih gak perlu lah ya Nyebutin ayatnya itu dimana Karena kan dari komentar-komentar temen-temen Yang udah ada itu kan bilangnya Aku gak paham Alkitab Gak tau ayatnya Jadi Saya terasa kalian lebih tau lah ya Ayatnya dimana Dan saat itu tuh pas banget Jadi aku punya temen Namanya Mas Hendra Biasanya aku manggil Mas A.N Nah jadi Mas Hendra ini Nah si Mas A.N ini ya Dia tuh orangnya luar biasa banget Kenapa aku bilang luar biasa Soalnya Mas A.N itu Udah berhasil Memualahkan seorang Kristiani Nah suatu saat itu Dulu ini Dia tuh pernah bilang sama aku Ya hanya Ngomong-ngomongan aja sih Kita gak debat Dia pernah bilang Dulu dia bilang Kalau Yesus Kitabmu itu Yesus ngaku Kalau dia Tuhan Dan bilang Sembahlah aku Aku mau masuk Kristen Kalau Yesus Bilang Sembahlah aku Dan kalau Yesus ngaku Yesus itu Tuhan Aku mau masuk Kristen Nah Terus Aku tunjukin Ayatnya ke temenku itu Ya Walaupun memang Di ayat itu tuh Kan gak ada Sembahlah aku Tapi ya Selevel Mas A.N kan Kali aja bisa masuk Kristen Dari ayat yang aku tunjukin Ke dia Nah terus Aku tunjukin Aku bilang Mas Ini loh Ayatnya Yesus ngaku Kalau dia itu Guru dan Tuhan Di Yohanes 13 Ayat 13 Aku tunjukin ke dia Terus Jawabannya temenku Cuma gini Emang kamu yakin Li Hasilnya kayak gitu Kamu yakin Itu tuh gak ada yang dirubah-rubah Nah Terus Aku ya Cuma bilang gini aja Ke Mas A.N Loh Mas Aku kan Punyanya Alkitabnya Cuma ini Yang versi Indonesia ya Tulisannya ya Udah kayak gitu Tulisan bacanya Terus Dia Tetep Tegasin lagi Ya Emang bener Aslinya kayak gitu Kamu yakin Gak ada yang dirubah-rubah Dia ulangi lagi Kayak gitu kan Nah jadi Saat pembicaraan itu Jadi itu tuh Kepending lah Istilahnya gitu ya Kepending Dan aku jadinya Punya PR baru lagi nih Aku bawa pulang ke rumah Disitu aku harus Membuktikan Kalau memang ini nih Aslinya memang seperti itu Harus aku tunjukin Ke Mas A.N Supaya Dia lihat Kalau memang Di aslinya pun Yesus ngaku Kalau Yesus itu Tuhan Nah Sampai disini Saya mengingatkan Khusus buat Teman-teman Non-Kristen Yang terciduk oleh saya Menggunakan kata-kata Tuhan Tuhan jadi Tuhan Tolong ya Stop komentar Seperti itu Tolong beri mereka Kesempatan Untuk mencari Kebenarannya Seperti saya Mencari Kebenarannya Biar mereka Menirukan Saat itu Yang saya Proses mencari Kebenarannya itu Dan Buat saudara-saudara Saya yang Kristen Siapkan diri Anda Untuk menerima Kebenaran Dari kitab Anda Bagi Saudara-saudara Yang Gak siap Menerima Kebenaran Dari kitab Anda Bisa Stop video ini Tinggalkan Jangan lanjut Tonton video ini Pada video saya Kali ini Saya Gak akan Menafsirkan Alkitab Karena Memang Banyak yang Bilang ke saya Yang saya baca Dari komentar Teman-teman itu Ada yang Menyalah-nyalahkan Saya Kalau Saya itu Gak bisa Menafsirkan Alkitab Pengetahuan Saya tentang Alkitab itu Sungguh Cetek Ada yang Bilang juga Saya ini Gak bisa Cara membaca Alkitab Dengan benar Ya Oke lah Angkat aja Kalau itu benar Jadi Silakan Anda Observasi Sendiri Lakukan Sendiri Dan Silakan Ambil Kesimpulan Sendiri Disini Saya Akan Melakukan Yang Mungkin Belum Ada Teman-teman Youtuber Disini Yang Melakukan Itu Karena Sudah Saya Cek Di Teman-teman Youtuber Belum Pernah Ada yang Melakukan Penelitian Seperti ini Baik itu Christian Prince Ataupun Mu'alah Prince Juga Saya rasa Belum Dan Kalaupun Ada Teman-teman Dari Kristen Yang Sudah Melakukan Penelitian Ini Atau Mungkin Merasa Ya Pura-pura Gak Pernah Aja Saya Juga Gak Tahu Ya Coba Aja Kita Lakukan Mari Kita Mengelusuri Pengakuan Yesus Adalah Tuhan Di Yohanes 13 Ayat 13 Ikuti Penelusuran Saya Oke Sekarang Kita Ke Google Ya Kita Cari Yohanes 13 Ayat Yang 13 Kita Lihat Ayatnya Seperti Apa Bunyinya Kita Pilih Yang Alkitab Sabda Kita Klik Kamu Menyebut Aku Guru Dan Tuhan Dan Katamu Itu Tepat Sebab Memang Akulah Guru Dan Tuhan Di Bawahnya Juga Aku Guru Dan Juga Tuhan Itu Tepat Karena Aku Memang Guru Dan Tuhan Nah Di Bawahnya Lagi Ini Aku Guru Dan Junjungan Junjungan Kenapa Ada Perubahan Tadinya Kita Baca Tuhan Terus Jadi Junjungan Coba Kita Cari Yang Di Versi Yang Lebih Kuno Kita Klik Yang Di Kuno Oke Kita Klik Nah Disini Apa Itu Tulisannya Kamu Ya Pengajar Dan Tuhan Disini Tuhan Kebeda Sama Yang Tadi Ada Perubahan Apa Ini Guru Dan Tuhan Lagi Kita Ketemu Disini Guru Guru Dan Tuhan Di Versi ED Ini Lebih Jelas Kamu Memanggil Aku Guru Dan Tuhan Dan Tepatlah Demikian Sebab Memang Itulah Aku Tuhan Jadi Kita Disini Lihatnya Tuhan Terjadi Perubahan Beda Dengan Yang Kita Lihat Tadi Pertama Aku Guru Dan Tuhan Sekarang Coba Kita Cari Lagi Kita Ke Yang Lain Lagi Kita Klik Ini Kita Melakukan Pencarian Yang Versi Asli Kita Cari John 13 Ayat 13 Yang Original Version Oke Kita Cari Disitu Kita Cari Ke Bahasa Aslinya Jadi Biar Jelas Sebenarnya Artinya Itu Apa Kita Butuh Yang Bahasa Aslinya Oke Kita Disini Cari Nah Ini Di Bibel Hub Ini Ada Tulisan Aslinya Oke Kita Klik Disitu Karena Ada Tulisan Tulisan Bahasa Aslinya Bisa Copy Nanti Disitu Kita Klik Dulu Ini Muncul Tulisannya Yohanes 13 Ayat 13 Ada Bahasa Aslinya Dan Dan Juga Yang Diterjemahkan Ke Bahasa Inggris Sekarang Saya Mau Cari Kata Yang Terjadi Perubahan Tadi Itu Di Lord Nya Kalau Di Inggris Tapi Yang Saya Mau Ambil Yang Tetap Bahasa Aslinya Oke Aslinya Saya Copy Dan Saya Butuh Google Translate Biar Kita Tahu Ini Artinya Apa Arti Dari Bahasa Aslinya Sendiri Oke Kita Ke Google Dulu Google Translate Saya Butuh Yang Lebih Besar Tampilannya Supaya Teman Teman Bisa Lihat Lebih Jelas Kita Pas Dari Situ Kita Lihat Oke Di Indonesia Itu Ternyata Artinya Jadinya Bapak Artinya Bapak Jadi Bukan Tuhan Yang Tadi Awal Kita Baca Beda Artinya Oke Terus Kita Coba Ke Bahasa Melayu Itu Pun Di Bahasa Melayu Tulisannya Artinya Enci Enci Bukan Tuhan Lain Lain Oke Terus Kita Coba Lagi Ke Bahasa Jawa Bahasa Jawa Artinya Pak Pak Ini Dimana Mana Ada Pak Di Sini Saya Punya Tetangga Namanya Pak Yadno Tiba-tiba Tiba-tiba Tuhan Yadno Gusti Yadno Tuhan Tuhan Mungkin Ya Karena Artinya Beda Jauh Sekali Itu Coba Ke Inggris 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 pun Jadinya Mister Ya Ini Bahasa Aslinya Diterjemahkan Ke Inggris Jadinya Mister Ke Jawa Jadinya Pak Melayu Jadinya Enci Tapi Ini Kenapa Nggak ada Yang Mengatakan Kalau Itu Tuhan Artinya Kenapa Nggak ada Yang Tuhan Tapi Kenapa Di Alkitab Indonesia Itu Terjemahannya Ditulis Jadi Tuhan Saya Bingung Disini Teman Teman Kenapa Kok Malah Alkitab Yang Beredar Itu Yang Kita Bisa Baca Selama Ini Tulisannya Jadi Tuhan Saya Nggak Ngerti Jadi Apa Yang Anda Simpulkan Bila Dari Kalian Sudah Mengikuti Tapi Masih Tetap Menolak Kebenaran Ya Saya Maklumi Itu Bahkan Saya Tuh Nggak Kaget Karena Di Kitab Suci Saya Itu Sudah Dijelaskan Di Surat Al-Baqarah 6 Dan 7 Disitu Sudah Disebutkan Orang-orang Yang kafir Sama Saja Bagi Mereka Apakah Engkau Memberi Peringatan Kepada Mereka Atau Tidak Mereka Tak Akan Beriman Allah Menutup Hati Mereka Dan Pendengaran Mereka Sedangkan Di Mata Mereka Terdapat Tabir Yang Menutupi Dan Bagi Mereka Azab Yang Besar Dan Sesuai Dengan Kesepakatan Saya Seperti Yang Ada Di Video Saya Sebelumnya Saya Membuat Kesepakatan Kepada Diri Saya Sendiri Bahwa Alkitab Alkitab Suci Saya Pada Saat Itu Harus 100% Benar Kenapa Harus 100% Benar Karena Alkitab Suci Itu Adalah Kitab Yang Berisi Firman Dari Tuhan Firman Dari Tuhan Berarti Tidak Mungkin Salah Karena Sumbernya Dari Tuhan Kalau Kitab Suci Ada Yang Salah Isinya Itu Berarti Sudah Bercampur Dengan Ulah Manusia Jadi Saya Menjadi Mu'alaf Setelah Saya Melakukan Penelitian Ini Itulah Kisah Hijrah Saya Menjadi Seorang Mu'alaf Terima Terima kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Menonton Video-video Saya Dan Saya Minta Maaf Jika Ada Banyak Kata-kata Saya Yang Mungkin Tidak Berkenan Di Teman-teman Saya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Dan Disini Saya Juga Ingin Kita Bersama-sama Doakan Buat Teman-teman Kita Yang Mu'alaf Mungkin Teman-teman Kita Ini Ada Yang Dijauhi Oleh Anak-anaknya Saudaranya Atau Bahkan Pula Orang Tuanya Mari Kita Bersama-sama Mendoakan Supaya Keluarga Kita Keluarga Kita Semua Diberikan Hidayah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh